Intro Pemerintah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara berencana memberikan hadiah berupa sebidang tanah dan rumah untuk Apriani Rahayu atas prestasinya saat bersama pasangannya di nomor ganda bulu tangkis putri Grecia Poli mengalahkan pasangan Cina Chen Shanchen Jaiifan di perbutan medali emas Olimpiade Tokyo 2020 bahkan Bupati Konawe Keri Seiful Kong Goasa pun berencana akan memberikan 5 ekor sapi untuk Apriani Inilah saat ketika keluarga kerabat dan tetangga Apriani Rahayu menyaksikan detik-detik kemenangan atlet bulu tangkis tersebut yang berlagak di nomor pasangan ganda putri bersama Grecia Poli mengalahkan pasangan Cina Chen Qingchen dan Tia Yifan dengan skor 21-19 dan 21-15 di Musashino Forestport Plaza, Tokyo, Jepang pada 2 Agustus Sebuah laga yang membuat Indonesia meraih medali emas pertama di Olimpiade Tokyo 2020 Sebuah hal yang membanggakan bangsa termasuk tentu saja warga Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara yang merupakan daerah asal Apriani Hal itu membuat pemerintah Kabupaten Kota setempat berencana memberi penghargaan berupa sebidang tanah dan rumah Walaupun belum menyebut lokasi dan luas tanah serta rumah yang akan diberikan Bupati Konawe Keri Saiful Kong Goasa menyebut kemenangan Apriani telah menorehkan sejarah sehingga patut diapresiasi Untuk itu secara pribadi pun ia akan memberikan 5 ekor sapi kepada Apriani Dan saya juga secara pribadi akan membantu juga menyarankan 5 ekor sapi 4 kepina, 1 jantan tapi nanti dia susah ditangkapkan di rehen supaya ini kenang-kenangan buat selera hayu juga kalau nanti dia sudah tidak mampu lagi berprestasi pulang di kampung menjadi kualiti bulu tangki ini ada untuk masa depannya kenang-kenangan prestasi Apriani di Olimpiade Tokyo dinilai bisa menjadi motivasi bagi putra-putri Konawe bahwa mereka selalu memiliki kesempatan untuk bisa bersaing di kancah internasional selain dari Pemkap Konawe dan Bupati Apriani juga sudah dinantikan bonus lainnya yang tengah dipersiapkan Gubernur Sultra Ali Mazi hanya saja belum diungkapkan berupa apa bonus yang dimaksud dari Konawe, Sulawesi Tenggara Saharudin, Kantor Berita Antara Muartakan